Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pendengar radio Tuntung Pandang Tanah Laut Khususnya anak-anak kelas 6 SD Yang sekarang masih harus belajar dari rumah Selamat bergabung kembali di acara rutin kita Program Badatang yaitu belajar dari radio Tuntung Pandang Di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama Dengan dipandu oleh saya sendiri Ibu Yulia Fitriani Bersama juga Ibu Sri Aminah Dan kami berdua adalah pengajar dari UPTD SDN Ampat Asam Assalamualaikum Ibu Aminah Waalaikumsalam ya Selamat pagi anak-anak semua di rumah Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan hafiyat Semuanya dalam keadaan sehat dan hafiyat Ya amin Mudah-mudahan keadaan akan segera kembali membaik ya Bu Supaya kita bisa tatap muka lagi dengan siswa kita Amin Mulia Hari ini kita akan mengadakan adesi badatang spesial Ya spesial Hari ini untuk menghadapi ya tahun Ulang tahun Tanah lalu Kita pakai tanggal 2 Desember 2 Desember Nah itu nanti kita akan berdatangan tamu ke rumah tang yang akan ikut mengajar kita Mengajar anak-anak pada hari ini Setuju Bu Setuju kalau dikatakan hari ini tuh hari spesial Karena kita kedatangan ibu ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tanah Lalu Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Selamat bergabung di program Badatang ya Bu Bagaimana kabarnya hari ini Bu Alhamdulillah Sudah keadaan sehat Mudah-mudahan 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 Bu Aminah Dan semua warga Tanah Lalu Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Terima kasih sudah diundang untuk bergabung di acara kedatangan ini ya Sama-sama Bu Kami juga merasa sangat bahagia Hari ini bisa dapat kesempatan belajar sama ibu Lama kita tidak bertemu ya Bu Ayo anak-anak di rumah Bagi yang sudah tahu siapa beliau ini silahkan mengacungkan tangannya Tapi tidak kelihatan di sini ya Bu Mengacungkan tangannya di rumah saja Oh iya Baiklah Kita perkenalkan langsung Kepada ibu kita hari ini Supaya tidak penasaran lagi siapa Yang datang hari ini adalah tamu spesial kita yaitu Ibu Hajah Nur Hikmah Sukamta Beliau adalah ketua tim penggerak TKK Kabupaten Tanah Laut Yang senantiasa mendukung dan menggabungi Pak Sukamta Dalam menjalankan tugas real sebagai Bupati Tanah Laut Iya betul sekali Dan tadi sudah disebutkan ya Bu latar belakang pendidikan Bu Haji Nurul ini Juga merupakan seorang pendidik Sebelumnya Bu Haji Nurul Juga merupakan pengajar di UPTD SDN 4 Angsal Betul sekali Bu Betul sekali Bu Alhamdulillah kita sempat lama juga bersama Sama mengajar di UPTD Iya Iya Bu Jadi hari ini Iya tadi bernostalgia Reuni Alhamdulillah Nah untuk itu hari ini Kita persilahkan ya Untuk ibu berkenan Untuk menyampaikan pembelajaran materi hari ini Silahkan Bu ya Iya Berkenan sekali Kalian mengulang dan mengingat-ingat ketika masih aktif Alhamdulillah kalau ibu berkenan Nah anak-anak sekalian Terutama anak-anak kelas 6 Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Haji Nurul Fikmah Sukamta ya Bagaimana materinya Bu Aminah? Nah materi ini akan disampaikan pada hari ini Yaitu materinya tematik ya Iya Matanya Bahasa Indonesia Nomor TNI SESAR 3.6 Yaitu mencermati petunjuk dan isi teks formulir Iya tepat sekali ibu Aminah Mohon izin ibu saya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dulu ya Bu ya Iya silahkan ibu Anak-anak sekalian setelah kalian menyimak pembelajaran kita melalui radio hari ini Diharapkan kalian akan mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan formulir Mengetahui fungsinya Mengenal contoh-contoh formulir Dan dapat mengetahui keuntungan membuat formulir Baiklah bu ya Sekarang kita persilahkan kepada ibu Untuk menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini Iya silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum anak-anak yang sedang mendengarkan radio tentu pandang saat ini Selamat pagi Masih rajin menjalankan 3M kan Nah harus ya Harus Bahasa Indonesia Tentang permolir Ada yang tahu apa itu permolir? Nah permolir adalah Lembaran isian dengan ukuran tertentu Yang di dalamnya terdapat data Atau informasi yang bersepat tetap Dan di bagian lain Diisi dengan data yang tidak tetap Ibu yakin Kalian sudah sering mendengar kata permolir Dan bahkan mungkin ada yang sudah pernah mengisi data dalam permolir Nah sekarang Ada bisa yang menyebutkan apa saja contoh permolir itu? Ibu beritahu contohnya ya Yang pertama permolir pendaftaran masuk sekolah Permolir kartu keluar anggota Permolir daftar riwayat hidup Permolir isian pos Ada lagi permolir kartu pos Permolir isian bank Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya Benar Bu ya Kita dulu pertama kali anak-anak mau masuk sekolah Baik di tingkat TK, SD, SMP dan selanjutnya Orang tua selalu harus mengisi formulir ya Bu? Iya betul itu Bu Aminah Kalau sekarang bagi anak-anak yang sering ikut lomba juga Seperti lomba menggambar Baca pantu Lomba lainnya juga harus mengisi formulir juga Iya Wah berarti anak-anak perlu tahu nih ya Bu ya Tidak hanya tahu ini formulir Tapi sebenarnya tahu tidak fungsinya dari formulir ya Nanti setelah jadah iklan berikut Mohon dibantu dijelaskan ya Bu Tentang fungsi dari formulir Baiklah kita lanjutkan lagi ya Bu Tadi sudah dijelaskan Disebutkan bahwa sebelum memulai kegiatan seperti lomba Atau mendaftar sekolah Kita harus mengisi formulir dulu Nah mohon Ibu bantu jelaskan Apa fungsi dari formulir itu Bu? Bisa simak atau dicatatnya anak-anak di rumah Ada beberapa fungsi formulir yaitu Mencari suatu keterangan tertentu Yang kedua menghimpun data yang sama Menyampaikan informasi yang sama Kepada bagian yang berbeda Yang keempat sebagai bukti fisik Dan yang kelima sebagai dasar ketujuh untuk bekerja Nah itu kira-kira Bu liat Dari permulir Iya Biasanya secara garis besar berarti sebagai data diri pendaftar itu ya Bu Biasanya data diri yang dicatat itu kan seperti nama, ada alamat, tempat tanggal lahir dan sebagainya ya Bu ya Yang berhubungan dengan diri pendaftar Benar Bu ya Dan biasanya dibawahnya itu juga ada tanda tangan Oh iya Tanda tangan adalah salah satu yang penting dalam mengisi formulir Bu Amir Iya Kira-kira anak anak kita kelas 6 sudah bisa membuat tanda tangan belum ya Bu? Sedaiknya sudah Bu Karena sekarang Ya sudah Harus mulai bekerja membuat tanda tangan Bu ya Supaya nanti ketika mau mengikuti suatu kegiatan Yang memerlukan tanda tangan Kita akan mengalami kesilitan lagi Iya betul Bu Karena tanda tangan ini sangat diperlukan untuk kedepannya ya Bu ya Tidak hanya waktu sekolah Setelah selesai nanti juga terpakai Ya Nah Baiklah selanjutnya Apa saja keuntungan atau manfaat dari formulir Bu? Oh iya Ibu Aminat Di dalam buku LKS ini disebutkan bahwa ada beberapa keuntungan atau manfaat dari formulir Nah kita beritahu satu persatu Iya Silahkan Nah anak-anak sekalian Ketika kalian harus mengisi sebuah formulir Itu pasti ada manfaatnya Nah disini ada beberapa manfaatnya Bu ya Oke Yang pertama itu Manfaat pertama mencari suatu keterangan tertentu Ini maksudnya Dari isian permulir Penelitian bisa tahu bahwa yang ikut mendaktara kegiatan tersebut Namanya siapa Tinggal dimana Sekolah dari mana Iya Ya Yang kedua ini menghimpun data yang sama Iya Maksudnya penelitian mungkin memerlukan data tentang tinggi badan, berat badan Nah dengan mengisi formulir yang sudah disediakan isian tentang berat tinggi dan badan Maka penelitian tidak usah repot menanyakan lagi kepada pesertanya Iya Iya Karena sudah tertulis ya Bu Iya Tidak perlu ditimbang lagi Iya Sudah ada Sudah ada di situ Tadi Nah jadi masih ada lagi manfaat ketiga Bu Oh iya Menyampaikan informasi yang sama Contohnya peserta yang satu dengan peserta lainnya sama-sama Menginformasikan tentang nama, usia, asal sekolah, dan lain-lain Manfaat keempat Formulir bisa dijadikan sebagai bukti fisik Dan yang terakhir sebagai dasar petunjuk untuk bekerja Wah ternyata banyak juga manfaat dari formulir Iya Nah anak-anak mudah-mudahan sudah paham ya tentang pengertian, contoh, dan manfaat formulir yang dijelaskan oleh Bu Hajar Nurul tadi Baiklah para pendengar radio tentu panjang tanah laut Khususnya anak kelas 6 Semoga masih semahat belajar di rumahnya ya Kita lanjutkan lagi ya Bu Membahas tentang formulir Bu biasanya dalam mengisi formulir itu ada petunjuknya ya Bu dalam mengisi data-data Iya Sebelum kita mengisi biasanya sumber formulir itu Lihat itu dilihat tuh petunjuknya Biasanya kan ada yang disuruh untuk mengisi nama lengkap Iya kan ada nama panggilannya Iya Supaya jangan salah nantinya Bu Baca dulu petunjuknya Iya betul juga Bu Boleh Bu diinformasikan apa saja petunjuk pengisian formulir? Iya Anak-anak sekalian sebelum mengisi sebuah formulir itu ada beberapa petunjuk Itu yang harus dibaca, diperhatikan ya Nah disana dulu isilah permolir dengan nama lengkap Ya saya kan ada nama lengkap Mulia ada nama panggilan Iya Isi permolir dengan menggunakan huruf besar Terus tulisan alamat rumah lengkap dengan menggunakan kodi pos Iya Tuliskan data pribadi secara benar Dan terakhir tanda tangan ini disertai nama lengkap juga Iya nah penting tadi tanda tangan ya Bu Nah baik Bu, mungkin ada anak bertanya nih kenapa harus nama lengkap atau tidak boleh nama panggilan saja Pasti ada tujuhnya Bu Oh iya Ditulis dengan nama lengkap supaya jelas identitas yang orang tersebut Iya Karena kalau hanya nama panggilan mungkin akan banyak nama panggilan yang sama Iya Misalnya unti nunjin apa ya Bu Betul sekali Nah dari tadi di awal ibu sudah memberikan beberapa contoh formulir Salah satunya kan adalah daftar riwayat hidup ya Bu Mungkin anak-anak kita belum familiar nih Bu dengan formulir daftar riwayat hidup nih Bu Aminah Benar Bu ya Mungkin pernah dengar tapi belum pernah mengisi Iya Mungkin Ibu Haji Nurul bisa bantu menjelaskan tentang daftar riwayat ibu Iya makasih Ibu Aminah Jadi daftar riwayat hidup ini adalah sebuah formulir yang isinya tentang data diri juga Itu ada nama, alamat, usia dan lain-lain Seperti formulir-pulmeril yang lain Hanya saja daftar riwayat hidup ini biasanya dilengkapi dengan data khusus Yaitu tentang daftar sekolah yang pernah ditempu Harus ingat kapan lulus SD, lulus SMP sampai ke perguruan ini Bahkan ada juga isinya tentang riwayat pekerjaan ya Bu Iya Beratau pengalaman pekerjaan di tempat lain Iya betul Misalnya pernah bekerja di perusaha A, pernah bekerja di kantor B Nah ini harus dituliskan semua pengalaman kerjanya Biasanya daftar riwayat hidup ini diperlukan ketika seseorang mendaftar kerja Nah ada satu lagi contoh formulirnya Bu Yang mungkin anak-anak sudah tahu yang pernah melihat langsung Wah, kalau berapa ya? Bagaimana kalau dijelaskan lagi? Mari kita lebihkan ya Tadi sudah janji kita untuk menjelaskan satu lagi contoh formulir Untuk ini kami persilahkan kepada Ibu Kecinda Terima kasih Ibu Min Ya saya beri satu contoh lagi ya Yaitu permulir pengiriman barang Nah di masa pandemi ini Bu Aminah Ini biasanya mau belanja langsung kan berisiko nih Gila Covid Iya Sekarang kan lagi rame online ya Iya Iya Sekarang uh Ya jarang banyak pilih online segala ya Suka pilih Iya suka pilih Kena masih kuatir dengan penyempatan tadi Jadi biasanya orang-orang lebih memilih belanja secara online ya Betul Bu ya Selain pertiaman Tidak keluar rumah Iya Belanja secara online Sangat menggunakan orang ya Bu Iya betul Bu Nah kalau belanja secara online Setelah kan anak-anak lihat pak kurir atau pengantar barang datang ke rumah Nah coba kalian ingat Biasanya setelah barang kita terima Kita pasti harus mengisi data dalam formulir Iya betul Ya biasanya lihat tuh alamatnya belanja Paketnya datang Hehehe Nah kira-kira apa saja Bu data ya yang ada dalam formulir pengiriman barang Ini tentu saja ada isinya ya Ada tentang data yang berkaitan dengan barang Yang dikirim ya Bu Iya Itu nama barang Nama perima barang ya Alamat yang 7 Bahkan sampai ke nomor telepon orang yang membeli Ini agar mudah menemukan alamat yang beli Kalau tidak bisa menemukan alamatnya kan bisa langsung telepon Iya 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 Ibu Ibu Kalau ada pengantar barang Iya Benar Bu ya Jadi tidak hanya sekedar tahu formulir itu Apa Mungkin Anak-anak di rumah Silahkan Silahkan Nah ibu berharap anak-anak masih tetap semangat belajarnya Harus Masih dari rumah ya Ini kesempatan kalian untuk belajar dengan berbagai cara Nyalik Jadi kalian bisa belajar dan menambahkan pengetahuan melalui internet Televisi bahkan dari radio ke saat kita ini Radio Tuntung Pandang Kalian senang sekali ibu bisa ikut bergabung di cara ini Semoga kalian akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan santun ya Yang punya pengetahuan yang baik dan bisa menjadi putra daerah panah laut yang patut di bandara Amin 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 Dan di kesempatan ini kita juga mau menyampaikan ucapan selamat 6 tahun ya Bu Untuk Kabupaten kita tercinta Kabupaten Tanah Laut Ya Bapak Minah Betul sekali ibu ya Kami mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Tanah Laut Yang setelah pagi yaitu tepatnya tanggal 2 Desember G Yang turusnya 55 tahun Nah kalau orang muda dewasa sekali Semoga tanah laut kita semakin maju semakin berkembang dan mudah-mudahan semua warganya sehat ya Bu Iya Semoga tanah laut menjadi penasih yang ungu Iya Amin Terima kasih banyak untuk pembakaran hari ini Bu Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan Terima kasih Mbak Minah Baiklah para pendengar sekalian demikian tadi pembelajaran kita Muatan Bahasa Indonesia tentang formulir yang dipandu langsung oleh Ibu Haja Nurul Hikmah Sukanta Tetap semangat belajar tetap jalankan 3M Memakai masker Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan menjaga jarak Tetap sehat tetap semangat Selamat berjumpa di acara Badatang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih